Intro Belalang Sembah merupakan salah satu serangga yang dianggap unik karena penampilannya. Berdiri tegak dengan kedua kaki depan menjulur ke depan layaknya pendoa. Hewan ini juga menjadi salah satu tokoh dalam film serial Kung Fu Panda. Namun, jangan tertipu dengan penampilannya. Belalang Sembah memiliki perilaku berburu yang mengerikan, layaknya zombie. Belalang Sembah seringkali memakan mangsanya hidup-hidup. Seperti dalam video ini, seekor belalang Sembah sedang memakan belalang hijau yang lingkar tubuhnya lebih besar dari belalang Sembah itu sendiri. Belalang Sembah atau Prying Mantis merupakan salah satu jenis serangga yang mayoritas hidup di daerah tropis. Belalang Sembah dapat ditemukan dengan mudah di area persawahan hingga pekarangan rumah. Ia memiliki kaki berdiri untuk mencengkram dan mencegah musuh untuk melarikan diri. Umumnya, belalang Sembah akan memangsa serangga seperti laba-laba, jangkrik, dan sesama belalang. Bahkan, fakta yang mengejutkan, beberapa reptil seperti kata dan kadal, serta burung-burung kecil juga sering dijadikan buruan. Belalang Sembah akan memulai memangsa burung-burung tersebut dengan menggerogoti tengkorak dan memakan bagian otaknya terlebih dahulu. Untuk mengecoh pemangsa dan mangsa, belalang Sembah dapat berkamuflase dengan baik mengikuti warna lingkungannya. Hewan tersebut dapat menyerupai warna rumput, daun, serta batang kayu sehingga hampir tidak dapat dikenali oleh lawannya. Terkadang, belalang Sembah akan berayun-ayun dari sisi ke sisi mengikuti gerakan angin dalam berkamuflase. Perilaku inilah yang membuat lawan tidak menyadari kehadirannya. Fakta unik lainnya, belalang Sembah betina akan memenggal kepala pejantan dan memakannya setelah melakukan perkawinan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan kecukupan asupan makanan demi kelangsungan hidup calon-calon telur hasil hubungan tersebut. Tidak hanya kepala, tubuh pejantan juga perlahan akan dilahap hingga tak tersisa. Menurut beberapa sumber, pengorbanan pejantan ini dilakukan semata-mata untuk melestarikan populasinya. Fakta lain yang tak kalah unik, belalang Sembah merupakan satu-satunya serangga yang memiliki kemampuan memutar kepala hingga 180 derajat. Dengan kelebihan semacam ini, memudahkan belalang Sembah untuk menengok ke seluruh sisi bagian, tanpa harus menggerakkan anggota tubuh lainnya, sehingga calon mangsa dan pemangsa tidak bisa merasakan kehadiran hewan satu ini. Penelitian terbaru tentang perilaku mengejutkan belalang Sembah ini telah dipublikasikan di The Wilson Journal of Ornithology edisi Juni 2017. Makanan belalang Sembah umumnya memang artoboda, namun ilmuwan pun telah mengetahui bahwa spesies itu bisa memangsa hewan yang ukurannya lebih besar darinya, seperti kata, kadal, dan ular. Martin Niveller dari Universitas Basel di Swiss bersama timnya meninjau semua literatur ilmiah dan laporan lain yang bercerita tentang pemangsaan burung oleh belalang Sembah. Tercatat, belalang Sembah memangsa dua jenis burung berbeda di 13 negara berbeda. Sejak dokumentasi pertama pada tahun 1864, terdapat 147 kasus. Sebagian besar serangan terjadi pada burung kolibri di Amerika Serikat. Kolibri sering disergap belalang Sembah di rumah kebun. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton!